Pemirsa Desa Pelabai Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dikenal sebagai kantong transmigran. Dari 1.200 jiwa warga desa, sebagian besarnya adalah transmigran asal Pulau Jawa. Diberkahi tanah subur dan berbukit tidak membuat para transmigran ini memilih untuk berladang. Mereka pun tetap mantap untuk berwirausaha dengan memanfaatkan potensi seperti jabur, tahu, dan tempe sebagai mata pencaharian. Dan pemirsa informasi berikut ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Dinamika Desa. Saya Jihan Novita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Awalnya kita dari Jawa ke sini itu kan dulunya pengennya berkebun gitu kan. Terus kita udah beberapa tahun di sini, kebun yang kita harapkan itu gak juga dibagi gitu. Jadi kita harus cari solusi gimana kita bisa hidup gitu kan. Solusi yang ditempuh Murtia bersama sang suami adalah dengan merintis usaha kecil menenya. Murtia memproduksi tempe dan tahu goreng skala rumahan. Itulah kita nyoba bikin, awalnya bikin tempe, cuman dua kilo gitu. Laku, jadi laku gitu kan akhirnya nambah, nambah, nambah. Meski terbilang skala kecil, dari berjualan tempe dan tahu goreng, Murtia bisa menghidupi keluarganya. Murtia punya impian usaha yang dirintisnya bisa berkembang suatu hari nanti. Denyut usaha kecil menengah juga terasa di rumah Diyah Ayu Balubi. Diyah adalah transmigran asal Cianjur yang menetap di desa Tiktele Bengkulu sejak 2008 silam. Dari awal kedatangannya di desa Tiktele, Diyah segera tertarik mengembangkan produk jamur. Udara desa yang sejuk, serta letak desa di perbukitan terbilang cocok untuk tempat tumbuhnya jamur. Iklimnya juga sejuk gitu kan, jadi jamur ini cocok di daerah yang dingin, sejuk seperti itu. Jadi di pikiran kami, oh mungkin ini jamur lah yang bagus tumbuh di sini. Budi daya jamur punya potensi besar di Kabupaten Lebok. Apalagi harga jual jamur di sini terbilang mahal. Modal yang diperlukan tidak banyak, berkisar 5 juta rupiah. Sementara keuntungannya setiap musim panen bisa mencapai puluhan juta rupiah. Seperti mimpi Murtiah, Diyah Ayu Balubi ingin melihat usaha yang dirintisnya bisa besar suatu hari nanti. Murtiah dan Diyah Ayu Balubi hanyalah sebagian kecil dari potret transmigran yang mencoba peruntungan ekonomi di daerah barunya. Desa Tiktele, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebok, Provinsi Bengkulu yang dihuni Murtiah dan Diyah dikenal sebagai desa kantong transmigran. Desa seluas 54 hektare ini dihuni 1.200 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah para transmigran yang umumnya berasal dari Pulau Jawa. Sebagian transmigran menggarap lahan untuk berladang. Sebagian lainnya menikmati manisnya rupiah dari wira usaha. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi turut mendampingi transmigran, salah satunya pemberian pelatihan. Pernah juga, Dinas juga membantu dalam hal beklok ini juga pernah, Dinas Transmigrasi itu sering sekali untuk tempat produksinya dari Dinas Transmigrasi. Setelah semakin kita tahu, semakin kita sering ikut pelatihan-pelatihan, akhirnya kita bentuklah jamun rispi, apa itu pengembangannya dari kami. Untuk kedepannya, kalau di pihak desa, saya akan tetap membantu mereka untuk dipromosikan, diperluaskan.